Hai Kak, selamat datang kembali di channel Michelle Sin Jadi di video kali ini kita akan membuat konektor masker lagi Kali ini dengan menggunakan Romanian I-Card Yang kita simpel sederhana seperti ini Untuk bahan saya menggunakan bola-bola lotus poly Dengan kombinasi dua warna Untuk yang bertanya dimana saya belinya IG at benang rajut murah Surabaya Untuk link sudah saya taruh di box deskripsi ya Untuk hook saya gunakan hook nomor 4 Oke langsung saja ke cara pembuatan Romanian Card-nya Oke untuk langkah pertama kita buat slipknot dulu Kemudian dua kali tusuk rantai Satu Dua Kemudian kita akan membuat satu kali tusuk single crochet Oke Kemudian Kita putar arah Seperti ini Masukkan jarum Ke sini Kita ambil benang Buat tusuk single crochet seperti biasa Nah seperti ini Kemudian Arahkan Seperti ini Kita masuk ke dua benang ini Nah disini Ada tiga loop Di dalam satu jarum Kemudian kita masukkan Masukkan ke benang ini Ambil Benang Kita habiskan Putar arah Masukkan jarum Kedua benang ini Ambil Kemudian habiskan Putar arah lagi Dan untuk cara pembuatan Romanian Card Hanya seperti ini ya Sangat mudah sekali Kita lakukan ini Hingga panjang yang kita inginkan Nanti kita akan membuat dua helai Dengan panjang masing-masing 20 cm Ya Terima kasih telah menonton! Nah untuk hasil jadinya seperti ini Oke kita sudah mendapatkan panjang 22 cm Kemudian kita akan melanjutkan Dengan membuat kaitan kancing ya Oke kita mulai membuat kaitan kancing Kita kaitkan benang disini Dengan tusuk single crochet Nah seperti ini Kemudian lanjut membuat tusuk rantai Sebanyak 12 kali Untuk panjang pendeknya Kaitan kancing Bisa disesuaikan dengan kancing yang kalian gunakan Oke kembali ke titik ini Kemudian buat tusuk slip state Nah sudah sejadi Kita tinggal simpul mati saja benang Lalu potong dan rapikan Kemudian kita rapikan dengan korek api Seperti ini Nah lakukan hal yang sama Dengan yang bagian yang satunya Kemudian posisikan seperti ini Kemudian untuk ujung ini Kita masukkan ke yang biru Nah caranya cuma seperti ini Benar-benar mudah sekali Ini konektornya sudah jadi Kemudian untuk langkah terakhir Kita akan memasang kancing Di sebelah kiri dan kanan Oke konektor pun sudah jadi Benar-benar sangat mudah sekali Semoga tutorial dari saya yang mudah dipahami Dan terima kasih telah menonton hingga selesai Terima kasih telah menonton